Tidak dimiliki oleh satuan elit militer negara lain, Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dikenal memiliki kemampuan kanuragan. Ilmu kanuragan ini merupakan ilmu yang memusatkan tenaga dalam. Bagi militer negara lain, ilmu ini disebut ilmu mistis. Pasukan khusus TNI dikenal ahli dalam menggunakan ilmu kanuragan atau lebih dikenal dengan tenaga dalam. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain. Meski tidak unggul di teknologi dan persenjataan, namun Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki ilmu yang membuat tentara asing tak mampu meladeninya. Bagi TNI, pasukan khusus Amerika dan Australia terlalu mengunggulkan teknologi. Pasukan khusus dari kedua negara tersebut dianggap terlalu mudah dikalahkan saat tidak dipekali dengan persenjataan berteknologi modern. Awal pembentukan pasukan khusus TNI pun membandingkan beberapa pasukan khusus dari berbagai negara untuk dijadikan role model. Ketika tahun 1980-an, ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, TNI pun melihat beberapa pasukan yang dinilai cocok. Pasukan khusus yang memiliki kemampuan komplit tanpa terlalu tergantung dengan teknologi, yaitu pasukan khusus dari Jerman GSG-9, Inggris SAS, Pasukan Antiteror Angkatan Laut Perancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan tersebut banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI, seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan juga Paskas. Teknik pelatihan khusus dari sejumlah pasukan elit tersebut kemudian direkomendasikan oleh asisten Intelijen Hankam Kepala Pusat Intelijen Strategi, Legend TNI L.B. Murdani. Benny meminta segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus tersebut diakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat mematikan. Mematikan yang dimaksud adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih yang mampu menjalankan misinya dengan tuntas meski bermodalkan peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus ini tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam menguasai ilmu beladiri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi dengan teknologi yang serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, legend L.P. Mordani melarang pasukan-pasukan Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Beret, Navy Seals, Delta Force, dan SWAT memang selalu tergantung pada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung pada teropong penglihat malam atau Night Vision Google atau NVG. Dengan menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika Serikat bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu menggunakan NVG. Pasukan khusus TNI Angkatan Darat dibekali ilmu bela diri pernafasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak layaknya sniper tanpa dibantu teleskop dengan jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat dan juga Australia umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teleskop. Pasukan khusus yang umumnya berbadan besar dari kedua negara tersebut tak jarang merasa superior dibandingkan dengan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi pasukan khusus dari kedua negara tersebut menjadi tidak berkutik ketika ilmu bagis pasukan khusus TNI mulai digunakan. Seperti menjadi kebal dari sabetan senjata tajam berkat ilmu debus yang dikuasai. Seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang berbadan raksasa hanya bisa panik dan kebingungan pasalnya ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu diminta berdiri di atas selembar kertas koran kemudian diangkat oleh dua orang pasukan khusus TNI yang sambil mengerahkan tenaga dalamnya dapat terangkat dengan sangat mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kedua pasukan khusus Amerika dan Australia adalah ketika dalam latihan Jungle Survivor mereka disubuhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan Amerika dan Australia berani memakan durian. Sementara pasukan khusus TNI mampu menyantap semua durian tersebut dengan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang setiap personilnya menguasai ilmu beladiri dan tenaga dalam itu membuat para jenderal di markas besar Amerika dan Australia tersungkur lemas tak berdaya mengetahui kemampuan TNI. Para jenderal markas besar Amerika dan Australia sama-sama yakin bahwa pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu alien. Sementara pasukan khusus Amerika dan Australia sangat asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu jika dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai mengeluarkan ilmu kenduraganya sontak langsung membuat kedua pasukan khusus Amerika dan Australia tak berkutik sama sekali. Maka menjadi sangat masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI para pasukan khusus Amerika dan Australia yang bertempur tanpa menggunakan teknologi persenjataan canggihnya bisa dengan sangat mudah untuk dikalahkan. Itulah kehebatan pasukan khusus TNI Kopassus yang membuat para pasukan khusus negara lain beserta jenderal besarnya merasa cuut nyali ketika harus berhadapan. Karena sampai dengan saat inipun para petinggi militer dari negara asing masih menganggap kekuatan tak masuk akal yang dimiliki oleh para pasukan TNI adalah misteri yang belum dapat mereka pecahkan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton